hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nagia kavelita nah kali ini aku mau bacain komen yang ada di video youtube aku kasanya minta dibuatin video outfit untuk interview aku udah siapin outfitnya apa aja terus juga pake hijabnya kayak gimana oke jadi untuk interview itu sebaiknya kita ngegunain yang simple-simple jangan terlalu ribet terus juga jangan terlalu heboh untuk makeup juga jangan yang terlalu tebal sebaiknya yang natural kayak gini yang natural terus juga aku punya outfitnya untuk bajunya ini bajunya tuh bajunya aku sengaja yang polos kayak gini supaya gak terlalu apa ya ganggu mata si usernya yang atau yang mau interviewnya ini satu terus juga bawahnya aku pake yang senada dan juga kalau untuk hijabnya kalian boleh pake yang corak karena si bajunya udah polos tapi kalau kalian pake baju yang ada coraknya sebaiknya pake hijab yang polos gitu nah kalau aku sih pake yang polos aja ya untuk sharing ke kalian kayak gimana sebelum aku lanjutin lagi aku mau pake dulu jadi videonya aku post dulu sebentar hai aku udah balik lagi sekarang aku udah pake outfitnya kayak gini keliat gak ya kalau lebih jelasnya disini aku tampilin tadaaa udah jelas ya oke sekarang aku mau bahas dulu tentang aksesoris yang digunain yang terlalu banyak aksesorisnya cukup sedikit aja kalau kalian mau pake gelang cukup satu cincin terus juga jang tangan udah selesai sampai disitu untuk aksesorisnya terus untuk makeupnya kalian juga makeupnya jangan terlalu tebal makeupnya cukup sesimpel mungkin karena kalian pake masker atau sekarang kan lagi pandemi ya jadi semuanya ngegunain masker jadi yang kalian pertajam itu di area mata gitu nah terus terus karena aku lagi pake hijab square dalamannya kalian boleh ngegunain eeeemmm bandana atau ini aku lagi pake yang namanya cipetinja karena aku lagi share ke kalian gitu nah sekarang kita mulai aja buat tutorial hijabnya hijabnya untuk lo yang pertama itu gampang banget gampang banget simple banget maksudnya nih untuk hijab yang pertama itu cuma tinggal giniin aja ini aku pake yang sama panjang ya eh kok pake sih aku yaudahlah pokoknya gitu sama panjang deh tuh tinggal kalian kesampingin aja tinggal di gini kebelakangnya ini yang pertama ini sampingnya belakangnya itu untuk yang pertama terus untuk yang kedua kalau mau lebih simple lagi cuman dulu untuk yang kedua itu tinggal di kebelakangnya aja kayak gini tuh tinggal di rapi-rapiin aja kayak gini sih udah simple banget ini yang kedua kayak gini tuh ya kan untuk yang ketiga kalian bisa kayak gini yang bagian kanannya kalian puter ke belakang terus si sisa ininya kalian masukin ke kemeja kalian aja untuk depannya kita bikin ala-ala dasi gimana gitu kayak gini terus ini kalian tinggal di rapiin doang ini kayak gini ini sampingnya di belakangnya dan ini depannya tuh kayak gini kalian tinggal di rapi-rapiin aja gitu udah deh sesimpel itu kalau mau interview karena user itu biasanya pengen fokus sama apa namanya penampilan kalian dan cara bicara kalian dan juga jawaban kalian jadi kalau first impression itu tuh penting banget jadi kalau kalian ngegunain baju yang corak usahain hijabnya itu yang polos atau sebaliknya hijabnya yang corak dan bajunya yang polos tapi aku lagi ngegunain yang polos-polos kayak gini supaya kalian bisa ngebedain gimana perbedaannya kalau dengan 3 outfit tadi yang aku omongin ke kalian oke tuh udah simple itu gimana keren gak kalau aku sih lebih prefer ke sini ya ke yang ketiga ini ke luxen ketiga ini kenapa karena lebih simple tapi elegan juga sih jadi kayak kita tuh udah siap banget buat interview iya gak sih iya dong oke deh segini dulu mudah-mudahan kalian bisa cobain di rumah dan juga bermanfaat buat kalian tapi jangan lupa setelah tonton kalian jangan lupa subscribe yang belum subscribe terus juga jangan lupa di like di komen di share ke temen-temen kalian yang lagi butuh info seputar hijab kalau gitu aku pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you selamat menikmati terima kasih